Kalau kemarin gitu, gue udah nge-review anime isekai ama fantasy Sampai kadang gue juga muak gitu Dan pada akhirnya, kali ini gue udah nemuin anime yang menurut gue bakalan menarik banget buat ditonton ya kan Nah, jadi anime ini berjudul Ponomichi Singkat, padat, dan jelas banget gitu ya kan Nah, anime ini bergenre slice of love ya kan Jadi otomatis anime ini tuh bakalan menjadi kesukaan para sepu-sepu wibu ya kan Yang dimana mereka ini kali ini sedang bersantai di kehidupan tuanya Apalagi gue juga ya kan, udah capek juga nonton anime isekai kan Apalagi MC-nya udah pasti ya kan Kalau isekai terinkarnasi, kalau gak ketelepot Udah kayak gitu doang ceritanya Dan ya, jadi anime ini tuh udah dijadwalin bakalan tayang pada tanggal 6 Januari nanti Dimana anime ini tuh masih satu family sama Fire Force dan Fairy Tail Nah, ngomongin soal cerita gitu Jadi, menurut gue cerita dari anime ini tuh sangat simpel banget gitu guys Namun, saking simpelnya anime ini gitu ya kan Bagi kalian yang belum pernah memainkan apa yang dimainkan sama MC dari anime ini Pasti kalian bakal kebingungan juga Dan ya, jadi anime ini tuh berlatar cerita di kota Onomichi, prefektur Hiroshima Dimana di prefektur tersebut ada seorang siswi yang diusir sama bapaknya sendiri Dan gadis tersebut bernama Nasiko Jipensa Nah, karena dirinya ini diusir gitu kan sama bapaknya Dirinya itu sempat bingung Hingga pada akhirnya dirinya ini mutusin buat tinggal di ruangan kosong mirip bapaknya sendiri Nah, alasan kenapa tuh dirinya ini sampai pengen banget ngejadiin tempat itu sebagai tempat tinggal dirinya Adalah karena dia itu pengen banget main majong sama temen-temennya Dan ya, mungkin secara besar anime ini tuh cuma menceritakan tentang 4 orang yang suka bermain majong gitu Dan ya, mungkin baik kalian yang tanya ke admin gitu kan Min, sisi unik dari anime ini tuh apaan? Gue jawab itu sebenarnya kagak ada, jadi sumpah Gue juga bingung gitu, kenapa gitu kan penerbit animenya ini malah ngebuat anime yang ceritanya tentang cewek yang hobi main majong gitu Orang kadang-kadang kalian juga tau ya kan Kalau anime yang ngandung ecchi aja itu ada kalanya ratingnya juga rendah ya kan Dan ya, saking GG-nya gitu penerbit anime ini gitu kan Mereka itu sampai bekerja sama sama sebuah developer game majong yaitu Majong Soul Yang dulu itu pernah sempat gue install ya kan Karena saking pengennya main majong Padahal jujur aja gue tuh kagak bisa main majong ya kan Cuman gara-gara kepampang logo waifu main majong ya Jadi otomatis ya gue download aja ya kan Dan ya, mungkin kita tunggu aja ya kan animenya rilis itu seperti apa ya kan Apakah bagus? Kalau bagus sudah pasti gue tonton ya kan Kalau nggak bagus ya cari yang lain lah ya kan Banyak lah referensi anime ya kan Terima kasih